Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial sejarah dengan judul Latar Belakang Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Rasto dari SMA Negeri 1 Trisik, Kabupaten Indramayu. Kita mulai materi yang pertama. Latar Belakang Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia. Beruntungnya, Kekaisaran Romawi ini menjadi latar belakang yang pertama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 476 Masehi ini mengalami keruntuhan. Akibatnya, maka Eropa mengalami kemunduran dalam menjalin perdagangan antara Asia dan Eropa. Dan tentunya, ini juga berdampak secara ekonomi bagi kehidupan di Eropa. Bahkan, kemunduran ini kemudian kita kenal dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Age yang membuat kehidupan bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau dan runtuhnya ke Kekaisaran Timur pada tahun 1454 dengan ibu kota Konstantinopel. Ini adalah puncak berikutnya. Ini adalah animasi gambarnya. Berikutnya, yang kedua adalah Perang Salib atau disebut juga sebagai Perang Suci. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan kekuasaan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib adalah istilah yang digunakan oleh orang Kristen karena pada saat itu perang menggunakan simbol-simbol bendera salib. sedangkan bagi orang Islam disebut juga Perang Suci atau Perang Bulan Sabit karena waktu itu juga mereka menggunakan bendera dengan simbol bulan sabit. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. yang menjadi penyebab dari Perang Salib ini adalah perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kitin Pahlawan Islam yang terkenal bernama Salahuddin Al-Ayubi. Bangsa Barat bukan berarti tinggal diam setelah kekalahan tersebut. Kemudian Bangsa Barat melalui Raja Richard the Lion Horde dari Inggris menghimbau Raja-Raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem dari tangan kaum Islam. Tetapi upaya yang mereka lakukan itu mengalami kegagalan. Latar belakang yang ketiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke umat Islam. Pada tahun 1453 ketika masa kekalifahan Bani Usmani yang berpusat di Turki menguasai kota Konstantinopel yang sebelumnya pada masa kekuasaan kerajaan Romawi Timur kota tersebut bernama Byzantium. Jatuhnya kota Konstantinopel ini dipimpin oleh pemimpin Panglima Islam yang bernama Sultan Muhammad II dan akibatnya menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa dalam perdagangan antara daerah Eropa dengan Asia sehingga membuat bangsa Eropa kesulitan dalam mengembangkan perekonomiannya. Ini salah satu ilustrasi contoh jatuhnya kota Konstantinopel ke umat Islam. Yang keempat penjelajahan Samudera Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran selain itu dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur dalam hal ini adalah wilayah Nusantara Indonesia ada juga faktor-faktor lain yang mendorong penjelajahan Samudera diantaranya satu adanya semangat rekongista yaitu semangat untuk memerangi orang Islam dimanapun berabda hal ini orang Eropa melakukan kegiatan atau penaklukan rekongista ini dalam upaya balas jendang akibat kekalahannya dalam perang salib yang kedua tadi sudah dibahas tentang jatuhnya Konstantinopel yang ketiga adanya keinginan untuk mengetahui tentang rahasia alam semesta keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lainnya hal ini kaitannya dengan rasa ingin tahu bangsa Eropa yang berikutnya yang keempat adanya adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah kita tahu bahwa wilayah Nusantara kita ini terkenal dengan penghasil rempah-rempah sehingga istilah rempah-rempah pada waktu itu diibaratkan adalah mutiara dari timur kemudian yang kelima adalah kisah penjelajahan Marco Polo beliau adalah seorang pedagang dari Venezia, Italia yang datang ke Cina kemudian kembali lagi ke Italia dan beliau membuat buku dengan judul Book of Various Experience yang keenam adanya keinginan memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya oleh bangsa Eropa dalam upaya membangun negaranya yang ketujuh adanya teori Copernicus dan Galileo Galilea yang mengatakan bahwa bumi itu bulat yang kedelapan adanya abisi triji yaitu Gol mencari kekayaan Glory mencari kejayaan dan Gospel dalam upaya penyebaran agama Nasrani yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan kemajuan teknologi pada saat itu mendorong bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan dalam upaya menemukan bumi nusantara dalam hal ini Indonesia nah dengan adanya ditemukannya peta kompas dan juga persenjataan misiu yang menjadi sarana prasarana mereka dalam upaya mencari mutiara dari timur nah hal ini dibuktikan dari adanya temuan benua Amerika oleh Christopher Columbus ini animasi gambar Christopher Columbus dan juga animasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik para pemiksa sekalian terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial sejarah dengan judul latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia sebelumnya perkenalkan nama saya Rasto dari SMA Negeri Satu Trisik Kabupaten Indramayu kita mulai materi yang pertama latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia beruntungnya Kekaisaran Romawi ini menjadi latar belakang yang pertama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 476 Masehi ini mengalami keruntuhan akibatnya maka Eropa mengalami kemunduran dalam menjalin perdagangan antara Asia dan Eropa dan tentunya ini juga berdampak secara ekonomi bagi kehidupan di Eropa bahkan kemunduran ini kemudian kita kenal dengan istilah zaman kegelapan atau dark age yang membuat kehidupan bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau dan runtuhnya Kekaisaran Timur pada tahun 1454 dengan ibu kota Konstantinopel ini adalah puncak berikutnya ini adalah animasi gambarnya berikutnya yang kedua adalah Perang Salib atau disebut juga sebagai Perang Suci Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan kekuasaan Turki Seljuk dan orang Arab Perang ini disebut Perang Salib adalah istilah yang digunakan oleh orang Kristen karena pada saat itu perang menggunakan simbol simbol bendera Salib sedangkan bagi orang Islam disebut juga Perang Suci atau Perang Bulan Sabit karena waktu itu juga mereka menggunakan bendera dengan simbol Bulan Sabit Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode yang menjadi penyebab dari Perang Salib ini adalah perebutan kota Yerusalem akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kitin pahlawan Islam yang terkenal bernama Salahuddin Al-Ayuhdi Bangsa Barat bukan berarti tinggal diam setelah kekalahan tersebut kemudian bangsa Barat melalui Raja Richard the Lion Horde dari Inggris mengimbau Raja-Raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem dari tangan kaum Islam tetapi upaya yang mereka lakukan itu mengalami kegagalan latar belakang yang ketiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke umat Islam pada tahun 1453 ketika masa kekalifahan Bani Usmani yang berpusat di Turki menguasai kota Konstantinopel yang sebelumnya pada masa kekuasaan kerajaan Romawi Timur kota tersebut bernama Byzantium jatuhnya kota Konstantinopel ini dipimpin oleh pemimpin Panglima Islam yang bernama Sultan Muhammad II dan akibatnya menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa dalam perdagangan antara daerah Eropa dengan Asia sehingga membuat bangsa Eropa kesulitan dalam mengembangkan perekonomiannya ini salah satu ilustrasi contoh jatuhnya kota Konstantinopel ke umat Islam yang keempat penjelajahan samudera bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran selain itu dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur dalam hal ini adalah wilayah Nusantara Indonesia ada juga faktor-faktor lain yang mendorong penjelajahan samudera diantaranya satu adanya semangat rekongista yaitu semangat untuk memerangi orang Islam dimanapun berabda hal ini orang Eropa melakukan kegiatan atau penaklukan rekongista ini dalam upaya balas jendang akibat kekalahannya dalam perang salib yang kedua tadi sudah dibahas tentang jatuhnya Konstantinopel yang ketiga adanya keinginan untuk mengetahui tentang rahasia alam semesta keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lainnya hal ini kaitannya dengan rasa ingin tahu bangsa Eropa yang berikutnya yang keempat adanya adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah kita tahu bahwa wilayah Nusantara kita ini terkenal dengan penghasil rempah-rempah sehingga istilah rempah-rempah pada waktu itu diibaratkan adalah mutiara dari timur kemudian yang kelima adalah kisah penjelajahan Marco Polo beliau adalah seorang pedagang dari Venezia Italia yang datang ke Cina kemudian kembali lagi ke Italia dan beliau membuat buku dengan judul Book of Various Experiences yang keenam adanya keinginan memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya oleh bangsa Eropa dalam upaya membangun negaranya yang ketujuh adanya teori Copernicus dan Galileo Galilea yang mengatakan bahwa bumi itu bulat yang kedelapan adanya abisi 3G yaitu Go mencari kekayaan Glory mencari kejayaan dan Gospel dalam upaya penyebaran agama Nasrani yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan kemajuan teknologi pada saat itu mendorong bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan dalam upaya menemukan bumi nusantara dalam hal ini Indonesia nah dengan adanya ditemukannya peta kompas dan juga persenjataan misiu yang menjadi sarana prasarana mereka dalam upaya mencari mutiara dari timur nah hal ini dibuktikan dari adanya temuan benua Amerika oleh Christopher Columbus ini animasi gambar Christopher Columbus dan juga animasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik para pemirsa sekalian terima kasih atas perhatiannya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati terima kasih